Intro Remond's terbentuk di Forest Hill, Queens, New York City, Amerika pada tahun 1974. Mereka disebut sebagai grup punk rock pertama di dunia. Remond's terbentuk ketika John Cummings dan Douglas Colvin mengajak Jeffrey Hyman untuk membentuk sebuah band. Dengan formasi John Cummings sebagai gitaris, Douglas Colvin sebagai gitaris sekaligus vokalis, dan Jeffrey Hyman sebagai drummer. Formasi dilengkapi dengan teman mereka, Richie Stern, yang bermain bass. Setelah beberapa latihan, Richie Stern keluar. Kemudian Douglas Colvin mengambil alih posisi bassis. Douglas Colvin adalah anggota pertama yang mengadopsi nama Remond, menyebut idinya Didi Remond. Dia terinspirasi oleh penggunaan nama samaran Paul McCartney, yaitu Paul Remond. Kemudian Jeffrey Hyman menjadi Joey Remond, dan John Cummings menjadi Johnny Remond. Sekaligus menamai band mereka The Remonds. Kemudian seorang teman sekolah Johnny, Thomas R. Deli, didaulas sebagai manajer. Setelah band terbentuk, Joey beralih menjadi vokalis. Kekosongan drummer diisi oleh Thomas R. Deli, yang bergabung sebagai Tommy Remond. Mereka melakukan pertunjukan pertamanya pada tanggal 30 Maret 1974 di Performance Studios. Mereka memainkan lagu yang sangat cepat dan berdurasi sangat pendek. Dan Didi selalu menghitung tempo setiap mereka akan membawakan lagu dengan teriakan khasnya. Saat itu, panggung-panggung musik baru muncul di New York, yang berpusat di dua klub di pusat kota Manhattan, Max Kansas City, dan yang lebih terkenal, CBGB. Remond melakukan debut penampilan mereka di CBGB pada 16 Agustus 1974. Berdiri Punk Magazine, Legs McNeil, berkomentar tentang Remond. Remond tampak sangat mencolok. Mereka bukan hippies. Ini adalah sesuatu yang sangat baru. Remond sedang cepat menjadi penampil tetap. Setelah namanya semakin terdengar, mereka menandatangani kontrak rekaman. Dengan Seymour Steyn dari Sire Records pada 1975. Istri Seymour Steyn, Linda Steyn menjadi manajer Remond. Saat itu, Remond setelah diakui sebagai pionir dari skena baru yang disebut Punk Rock. Dengan cepat, mereka merekam debut album bertajuk Remond, yang dirilis pada April 1976. Diproduksi oleh Craig Leon, dengan anggaran yang sangat kecil, hanya sekitar 6.000 USD. Foto yang menjadi cover album pertama ini diambil oleh Roberta Bailey, seorang fotografer Punk Magazine. Album Remond disambut oleh para kritikus dengan ulasan yang bagus, namun tidak sukses secara komersial. Hanya mencapai nomor 111 di chart album Billboard. Namun mereka langsung mendapat kesempatan bermain di luar New York. Mereka juga melakukan tour di Inggris. Di sana, mereka bertemu dengan Sex Pistols dan The Class, semakin membangun skena Punk yang sedang berkembang pesat di Inggris. Dua album berikutnya, Live Home dan Rocket to Russia, dirilis pada tahun 1977. Keduanya diproduksi oleh Tommy dan Tony Bongiovi, sepupu dari John Bon Jovi. Album Live Home mendapat sedikit respon, namun Rocket to Russia berhasil menjadi album yang menduduki chart tertinggi mereka sampai saat ini, mencapai nomor 49 di Billboard 200. Pada tahun yang sama, Promoz merilis It's Alive, sebuah album live. Pada awal 1978, Tommy keluar dari Remond's karena merasa lelah dengan tour yang mereka lakukan. Dia melanjutkan posisinya sebagai produser rekaman Remond's, dengan nama R. Delieu. Posisi drummer diisi oleh Mark Bell. Dia mengadopsi nama Marky Remond. Mereka kemudian merilis album studio keempat mereka, Road to Ruin. Album yang diprodusori bersama oleh Tommy dan Ed Stasio Mini berisi hal baru seperti gitar akustik, lagu balad, dan lagu yang sedikit berdurasi lebih panjang. Sambul albumnya dibuat oleh pendiri punk magazine, John Holstrom. Walau album ini gagal mencapai Billboard 100, tetapi mereka merilis salah satu karya terbaiknya berjudul I Wanna Be Sedated. Lanjut, mereka juga pernah menjadi pengisi di film Rock and Roll High School tahun 1979. Kemudian, Remond's merilis album kelima dengan diprodusori oleh Bill Spector pada tahun 1980 bertajuk End of the Century. Meskipun menjadi album yang mencapai chart tertinggi dalam sejarah Remond's, tetapi Johnny menyatakan dia tidak menyukai album tersebut. Album keenam mereka, Play Soon Dreams, dirilis pada 1981. Album ini melanjutkan tren yang dibentuk oleh album sebelumnya, membawa Remond's menjauh dari suara punk. Album selanjutnya, Subterranean Jungle, diproduksi oleh Richie Cordell dan Glenn Colotkin, dirilis pada tahun 1983. Album ini dianggap membawa Remond's kembali ke jalurnya di awal-awal terbentuk. Setelah itu, Marky dipecat dari band karena konsumsi alkohol yang berlebihan. Dia digentikan oleh Richard Reinhardt, yang mengaduksi nama Richie Ramond. Richie Ramond adalah drummer yang dianggap telah mengembalikan semangat bermusik para anggota Remond's yang lain. Dia banyak berkontribusi untuk band, termasuk bernyanyi dan menulis lagu. Album pertama yang direkam Remond's bersama Richie adalah Too Tough to Die, yang dirilis pada tahun 1984. Album ini menandai Remond's telah menemukan jalan untuk kembali ke akan mereka dengan musik yang keras, cepat, dan singkat. Rilisan Remond's tahun 1985 adalah single Bonzo Goes to Beatburg. Lagu itu ditulis sebagai protes atas kunjungan Ronald Reagan ke pemakaman militer Jerman. Lagu itu muncul di album studio ke-9 mereka, Animal Boy, yang dirilis pada 1986. Diproduksi oleh Jan Bufior, mantan anggota Plasmatic. Tahun berikutnya, band ini merekam album terakhir mereka dengan Richie, A Faith to Sanity. Richie keluar pada Agustus 1987, karena dia tidak mendapatkan penghasilan dari penjualan merchandise. Richie digantikan oleh Clem Burke dari Blondie secara singkat, hanya dua kali pertunjukan. Menurut Johnny, penampilan Burke yang mengadopsi nama Elvis Ramon adalah bencana. Pada bulan September 1987, Marky kembali bergabung. December 1988, Ramon semereka maiteri album studio ke-11 mereka, Brain Drain. Namun, rekaman bass dikerjakan oleh Danny Ray dan Andy Chernov. Didi hanya merekam vokal tambahan di album dengan alasan dirinya mengalami masalah pribadi dan tidak ingin berada di dalam band. Kemudian, Didi meninggalkan band pada Juli 1989. Dia digantikan oleh Christopher Joseph Ward atau C.G. Ramon, yang tampil dengan band sampai mereka bubar. Didi awalnya mengejar karir sebagai rapper dengan nama Didi King. Namun, dia segera kembali ke punk rock dan membentuk beberapa band. Dia juga terus menulis lagu. Setelah lebih dari satu setengah dekade bernaung Desire Records, Ramon sepindah ke label Radioactive Records. Album pertama mereka untuk ke label yang baru adalah Mondo Bizarro, yang dirilis pada tahun 1992. Yang kembali diprodusori oleh Ed Stesium. Sebuah album cover juga dirilis bertajuk Acid Ethers setahun berikutnya. Pada tahun 1992, Mondo Bizarro disertifikasi emas di Brazil setelah terjual 100 ribu kopi. Menjadi sertifikasi emas pertama untuk Ramon. Pada tahun 1995, Ramon merilis Adios Amigos, album studio ke-14 mereka. Dan mengumumkan bahwa mereka akan bubar pada tahun 1996. Penjualan album ini biasa-biasa saja, dan hanya bertahan 2 minggu di tanggal lagu Billboard. Ramon menghabiskan tahun 1995 untuk melakukan tour perpisahan. Setelah tour berakhir, Ramon memainkan pertunjukan terakhir mereka pada 6 Agustus 1996 di The Palace, Hollywood. Rekaman konser tersebut kemudian dirilis dalam bentuk video dan CD sebagai We Are Outta Here. Selain kemunculan kembali Didi, pertunjukan tersebut menampilkan beberapa musisi lain, termasuk Lemmy dari Motorhead, Eddie Vedder, Chris Cornell, Ralph Foster, Tim Armstrong, dan Lars Friedrichsen. Pada tanggal 20 Juli 1999, Didi, Jonny, Joey, Tommy, Marky, dan CJ muncul bersama di Virgin Megastore di New York City. Ini adalah kesempatan terakhir di mana 4 anggota asli muncul bersamaan. Joey yang telah didiagnosis dengan lymphoma pada tahun 1995, meninggal karena penyakit tersebut pada tanggal 15 April tahun 2001 di New York. Pada tanggal 18 Maret 2002, Ramon dilanti ke dalam Rock and Roll Hall of Fame, khusus untuk Didi, Jonny, Joey, Tommy, dan Marky. Acara tersebut adalah salah satu penampilan publik terakhir Didi karena dia ditemukan tewas pada tanggal 5 Juni tahun 2002 karena overdosis heroin. Film dokumenter berjudul End of This Century, The Story of the Ramons, dirilis pada tahun 2004. Jonny yang telah didiagnosis dengan kanker prostat pada tahun 1999, meninggal pada tanggal 15 September tahun 2004 di Los Angeles tak lama setelah film tersebut dirilis. Pada Februari 2011, grup ini dianugerahi Grammy Lifetime Achievement Award yang dihadiri oleh Tommy, Marky, dan Richie. Itu adalah pertama kalinya ketiga drummer berada di tempat yang sama. Anggota asli terakhir Ramons, yaitu Tommy Ramon, meninggal pada 11 Juli tahun 2014 setelah berjuang melawan kanker seluruh Rana Padu. Dan terakhir pada tanggal 30 Oktober tahun 2016, sebuah jalan di New York telah diberi nama The Ramon's Way. Udah. Daaaah. 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 Daaaah.